Halo Sobat Mie, bertemu lagi dengan saya dalam ulasan Mie Al Instani Kali ini saya akan mengulas tentang Gaga Cup Dengan rasa ekstra pedas, goreng jalapeno Gaga 100 ekstra pedas goreng jalapeno Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja Saya mengulas mulai dari kemasan atas Pada bagian atas, seperti pada Gaga Cup ekstra pedas umumnya, cukup sederhana Hanya ada logo Gaga, 100 ekstra pedas, dan levelnya ya Di sini dia level 5 Kemudian ada logo halal dari MOI Dominan belakang warna hitam dengan api kuning di kiri dan merah di kanan Lalu ada buka atau open di sini Dan seperti pada Mie Cup umumnya, selalu dilapisi plastik ya Lalu ke depan kurang lebih hampir sama dengan yang di atas Ada logo Gaga, 100 ekstra pedas, goreng jalapeno Lalu sebentar Sebentar Sobat Mie Baik Di sini ya, saran tunjuk ada ini gambar cabai jalapeno Berat bersihnya 75 gram Di sini ada Mie Instant Goreng, rasa ekstra pedas jalapeno Kode Bepom, diproduksi oleh PT. Jakarana Tama Bogor 16.720 Indonesia Nah ini saran penyajiannya ya, atau serving suggestion Ada kalimatnya disini, berani coba pedasnya Jadi ini yang mereka jual memang ya, rasa pedas Lalu ya ini saran penyajian Lalu petunjuk masak Cara penyajian, serving instruction Di sini Pertama, buka sebagian tutup Tuang air panas sampai batas air, kurang lebih 350 ml Kemudian, rapatkan kembali tutupnya Dan biarkan selama kurang lebih 3 menit Setelah itu, tiriskan mie Kemudian campurkan Nah, teman-teman Sobat Mie jangan lupa ya Ini kan mie goreng Jadi, setelah 3 menit diseduh air panas itu ditiriskan Karena saya sendiri pernah kejadian Beli mie ini juga Setelah saya seduh Itu lupa, nggak ditiriskan Kirain Wah kan, soalnya memang tidak terlalu jelas disini Setelah dicoba kok, rasanya ambar Ternyata goreng Nah, itu jadi Sobat Mie jangan sampai terkecoh ya Atau jangan sampai lupa Kemudian, setelah ditiriskan Campurkan dengan kecap, bumbu minyak, dan bumbu-bumbuk Jadi, sepertinya nanti ada 3 isian di dalam nih Yaitu kecap, minyak, dan bumbu-bumbuk Kemudian aduk perlahan-lahan hingga bumbu tercampur merata Dan gagah 100 ekstrap daskap siap dihidangkan Kemudian informasi nilai gizi Takaran sajinya dia 75 gram Jumlah sajian perkemasan Satu, ya jadi satu cup ini untuk satu penyajian Jumlah Jumlah takaran saji Per saji dia Energi total 320 330 kilokalori Energi dari lemak 130 kilokalori Lemak totalnya 14 gram Atau 21% dari kekuan AKG Protein 6 gram 9% Karbohidrat total 45 gram 14% Gula 6 gram Dan natrium Dia sebesar 1090 miligram Atau sebesar 73% AKG Memang mie instan ini Kandungan natriumnya ini cukup banyak ya sobat mie Perlu diperhatikan Lalu ada kode batang Komposisi Di sini tersedia 4 bahasa Indonesia Inggris Ini dia mungkin Andarin ya Dan Arab Mie Ada mie Jadi di dalamnya ini ada mie Kecap Bumbu-bumbu Bumbu minyak Ya ada Satu Ada tiga Kemakan Empat dengan mie Untuk Yang Alergennya Tidak tertera ya Di sini sobat mie Jadi bagi sobat mie Yang punya alergi Mohon diperhatikan Karena di sini Tidak tertera Biasanya kan Ada Dituliskan Atau kadang dicetak tebal Di sini tidak ada sobat mie Kemudian ada Nomor layanan konsumen Kode produksi Dap Bisa dilihat di bawah Ada QR code Recycle Buang sampah Lalu terakhir Di bawah Ada Kode produksi Dan Tanggal Kada luasa Baik sobat mie Langsung saja Sekarang kita buka Sudah dibuka plastiknya Sekarang Rangkapnya Ini biasanya Agak Tidak Langsung saya buka Semua saja Karena saya nanti Masaknya Di wadah Tersendiri Baik sobat mie Ini isinya Seperti biasa Dagar Pukul plastik Kemudian Ada Ini 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 Sobat mie Dua Bumbu Bumbu Minyak Dan Kecap Jadi Satu Aneh Sobat mie Ini Memang Dia Salah Tulis Instruksinya Atau Memang Produknya Dapat Kurang Tapi Kalau Dia Seperti Ini Memang Sudah Jadi Satu Dengan Kecap Baiklah Tanpa Basah Basih Lagi Saya Akan Rebus Dulu Minyak Ditunggu Ya Sobat Mih Halo Sobat Mih Jadi Ini Adalah Tampilan Setelah Matang Dan Saya Sajikan Ya Disini Saya Mencoba Untuk Meniru Star Menyajian Namun Saja Tidak Terlalu Mirip Memang Ya Saya Hanya Menambahkan Telur Lalu Untuk Daging Ayam Itu Saya Pake Nugget Ya Lalu Saya Kasih Daun Bawang Potong Potong Lalu Digambarkan Ada Cabai Cabai Jalapeno Itu Saya Tidak 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 Mendapatkannya Kedua Memang Tidak Terlalu Tahan Pedas Jadi Gagai Ini Sebenarnya Bagi Saya Sudah Cukup Pedas Apalagi Dikasih Cabai Jalapeno Asli Kan Ya Lalu Itu Ada Kacang Capri Memang Saya Tidak Bisa Mendapatkannya Itu Cukup Nah Baiklah Untuk Dari Segi Rasa Gagai Ini Memang Khas Ya Dia Ada Kayak Rempah Rempah Dan Kecap Manis Itu Benar Benar Khas Dari Gagai 100 Jadi Kalau Teman Dan Kalau Misal Dengan Rasa Yang Yang Gugus Tan Itu Yang Nontap Itu Sebenarnya Rasanya Hampir Sama Kurang Lebih Ada Rasa Khas Yang Merupakan Ciri Khas Gagai Nah Untuk Pedas Sendiri Ini Ya Bagi Saya Lumayan Entah Mungkin Bagi Sobat Yang Pecinta Pedas Bisa Dicoba Nanti Kalau Memang Kurang Pedas Tapi Kayaknya Maksimal Level 5 Si Ya Gak Tau Kalau Yang Level Lagi Tapi Dibanding Dengan Yang Kuah Itu Lebih Pedas Kuah Menurut Saya Sobat Mi Karena Untuk Kuah Ini Dia Kan Kadar Air Tergantung Kita Kalau Kita Bikin Air Sedikit Itu Bakal Pedas Banget Dan Juga Sin Tentunya Penilaian Dari Saya Ini Saya Beri Nilai Dia 3 Perlima Ya Standar Rasanya Pas Memang Ya Tetap Masih Belum Ada Yang Benar Benar Membuat Mengenak Di hati Itu Jadi Masih Saya Kasih Nilai 3 Perlima Tidak Buruk Jadi Boleh Dicoba Sobat Mi Penasaran Tapi Siap Air Minum Karena Ini Pedas Ya Karena Indinya Aja Judulnya Extra Pedas Ya Kuah Jalapeno Eh Goreng Jalapeno Baik Sekian Ulasan Dari Saya Sobat Mi Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Di Ulasan Berikutnya Sampai Jumpa Salami Terima Dari Dari Kata Ad Kata